Demikian pula Pak Hati Sama Menjaga stamina hati Kekuatan hati dan iman Apa itu Pak? Amal soleh Amalan soleh itu bisa Menjaga stamina hati kita Ini beramal soleh dengan puasa Dengan baca Quran Dengan fikir, dengan sholat Dengan yang lainnya Amalan soleh itu bisa menjaga Kekuatan hati Yang kedua Jangan mengkonsumsi Sesuatu yang bisa merusak hati Apa itu? Maksiat Maksiat bisa merusak hati Melemahkan hati Yang ketiga Kalau maksiat telah masuk ketubuhan ke hati kita Segera kita bersihkan Dengan istighfah dan tombat Pada puasa panah mata Maka apabila tiga perkara ini Ada Yang pertama Menjaga kekuatan hati dengan beramal soleh Yang kedua Tidak mengkonsumsi sesuatu yang merusak hati Berupa maksiat Ataupun pemikiran-pemikiran yang menyesatkan Yang ketiga Mengeluarkan penyakit hati dengan cara banyak istighfah dan taubat Maka Ibn Qayyim Siapa yang menjaga tiga perkara ini Dia akan sehat hatinya Tidak mengkonsumsi sesuatu yang menyesatkan Terima kasih telah menonton